Dimakan terus, jadi ada kebaikan satu, makan. Baikan satu lagi, makan lagi, makan satu lagi. Habis. Jadi orang ini merasa selama di dunia dia sudah berbuat baik. Ayat ini sudah tidak tahu, sudah berapa kali saya bahas di SMK. Berulang-ulang, saya mau kasih tahu juga sama kawan-kawan. Antum jangan iri sama rezeki yang Allah berikan ke orang lain. Apalagi sampai hasad. Karena karohiyatun nikmah alal mun'ami alih. Ketidaksukaan kita kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Itu sama dengan karohiyatul mun'im. Ketidaksukaan kita kepada orang yang dapat nikmat. Nikmat yang orang dapatkan maksudnya. Itu sama dengan ketidaksukaan kita kepada pemberi nikmat. Jadi kata guru kita, hasad ini masalahnya masalah tauhid. Masalah akidah. Karena ketika ada orang dapat nikmat, kita tak suka. Secara tidak langsung itu kita tidak suka sama yang ngasih dia nikmat. Siapa yang ngasih dia nikmat? Allah. Dan kita tidak pernah tahu abang akak. Ini nikmat betulan atau istidroj. Mata kita kan mudah sekali ketipu. Orang hasad itu sama juga dengan ular yang mematok gergaji. Masih ingat cerita ular mematok gergaji? Makin dililit, makin terluka. Awalnya dipatoknya gergaji itu. Luka dia berdarah. Eh lawan kuat nih kata dia. Dipatoknya lagi. Habis itu dililit. Jadi abang akak tak suka dengan nikmat orang. Nengok orang dapat nikmat sakit hati lagi. Kesal lagi, benci lagi. Habis-habis waktu. Yang berdarah dia sendiri. Sampai akhirnya si ular ini meninggal dunia. Iyakum walhasada. Apa? Iyakum walhasada. Hati-hatilah terhadap penyakit yang namanya hasad. Fa'innal hasada yakulul hasanat. Memakan semua kebaikan. Namanya hasad itu. Memakan semua kebaikan. Kama tak kulun narul hatoba. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Kalau antum punya kayu bakar. Berarti sama dengan punya kebaikan. Abang kakak masih nolong orang tua. Masih senyum sama orang. Masih ngucapkan salam. Masih nyenangkan hati orang. Itu masih ada gak kebaikannya? Maka sama si api. Dimakan terus. Jadi ada kebaikan satu. Makan. Baikan satu lagi. Makan lagi. Makan satu lagi. Habis. Jadi orang ini merasa. Selama di dunia. Dia sudah berbuat baik. Dalil andalannya apa? Gue gak nyusahin orang kok. Saya kan gak pernah nyusahin orang. Saya party-party aja. Cuma saya gak suka aja. Lihat dia bisa sukses duluan. Apalagi kodarullah. Sama-sama sekampung. Sama-sama tetangga. Sama-sama yang. Tahu dulu masa kecilnya. Manjat pohon. Ya kan? Hasad iri dengki dia. Oh pasti. Aku gak suka kau maju. Ya kan? Jadi waktu ngerintis. Dia tak percaya. Waktu udah sukses. Dia sakit hati. Iyakum walhasada. Itu membunuh diri kita. Hari ini saya ngajak abang-akak usikum. Waya nafsi bitakullah. Yuk kita latihan. Yuk cepat-cepat berbahagia. Dengan kebahagiaan orang lain. Takutnya nanti. Amal soleh kita. Hangus gara-gara amal hati. Jadi apa poin hari ini ayaman? Inilah dia. Gergaji sama ular. Ada disebut dengan ghillun. Ada disebut dengan bagyun. Sama sejenis tuh. Satu pabrik. Intinya tak suka orang lain dapat nikmat. Ini masalah hati. Makanya iblis berhenti dia. Mengajak orang beribadah itu. Mengajak orang. Ya isas syaitanu ayya'budahul musallun. Setan sudah berputus asa untuk mengajak orang-orang ber... Orang sholat untuk menyembah dia. Menyembah setan. Walakin fitahrih. Tapi kata Rasulullah. Setan tidak berputus asa untuk mengajak orang untuk... Berpecah belah. Pintu gerbangnya adalah hasad. Kenapa sih dia lebih berhasil? Kenapa sih dia lebih sukses? Kok postingannya kebahagiaan terus ya? Tidak tahu dia yang posting kebahagiaan cuma semenit. Sisanya 23 jam, 59 menit. Nangis itu orang. Dia lagi memotivasi dirinya sendiri untuk terletap terlihat bahagia. Dan kita menghasatkan yang satu menit. Harusnya aku yang di sana. Aku bisa lebih hebat lagi dari dia. Dia itu tidak ada apa-apanya dibanding aku. Akulah, akulah, akulah. Ini sakit jiwa. Waktu Korun bilang begini. Aku ini dapat nikmat kata Korun. Apa kata Korun? Kola innama utituhu ala ilmin indi. Apa kata Korun? Aku diberi harta sebanyak ini nih. Karena ada ilmu yang ada padaku. Ini pentingnya kita menetralisir dengan kalimat Hadha min fadli robbi. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, atas izin Allah. Itu kalimat-kalimat penetralisirnya. Satu, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Saya sudah dengar beberapa teman-teman, saudagar, pengusaha. Yang kalau ngomong tuh, Alhamdulillah, Kiai, Alhamdulillah, Yaman. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, atas izin Allah. Nah itu kesadaran namanya. Karena gampang sekali. Nah ini Alhamdulillah nih Ayaman. PTP sih Alhamdulillah. Ini karena strategi marketing itu kemarin, jadinya omset kita bagus nih. Saya takut, tepleset di strategi marketing. Betul, sunatullahnya harus benar. Tapi Masya Allah, tabarakallah itu untuk netralisir. Alhamdulillah, atas izin Allah untuk netralisir. Nyadarkan kita lagi, jangan sampai kita masuk di zona korun. Korun ini kaya bang, Kakak. Sangat kaya. Makanya Allah sampai bilang gini. Awalam ya'alam. Anallaha qad ahlaka min qoblihi minal kuruni. Man huwa asyaddu minhu kuwatan wa aksaru jama'an. Fakharu ja'ala qawmi fi zinatihi qalalladzina yuridun alhayata dunya. Ya laitalana mislama utiyah korun. Ayo semuanya. Ya laitalana mislama utiyah korun. Cobalah kami ini macam korun. Enak ya'a bisa jalan-jalan ke luar negeri. Enak ya'a bisa pergi umroh. Enak ya'a punya suami ganteng kaya gitu perhatian. Suami aku adalah jelek, cuek. Di sisi lain orang bedoh. Mudah-mudahan saya punya suami, mudah-mudahan saya punya suami. Enak ya'a motornya lebih bagus daripada saya. Enak ya'a handphonenya lebih mahal daripada saya. Ya laitalana mislama utiyah korun. Mislama utiyah korun itu apa? Ada keangan-angan, ada cita-cita. Seandainya saya ada di posisi, harusnya aku yang di sana. Innahu lazu hazin azim. Benar-benar korun itu meruntung sekali hidupnya. Enak sekali teman-teman tuh pakai laptopnya Macbook. Merk Apple. Apple aja udah enak. Apple gitu kalau strawberry. Misalnya gitu kan. Yang Samsung pengen pakai iPhone. Ya kan. Gitu-gitulah cita-citanya tuh. Boleh enggak cicil tiga kali bang? Kata dia. Kalau cicil tiga kali itu bukan Samsung namanya ya. Sangsut namanya. Eh, enggak boleh ngomong gitu. Jaga mulut. Misalnya gitu-gitu kan. Ini persis kejadiannya. Sahabullah khairun liman amanah wa'amilas saliha. Walayulakoha illas sabirun. Tapi ayat 80 ini abang akak. Kalau di zaman modern ketika kita ingatkan orang. Yang kita dianggap julid. Padahal kita ingatkan. Bang, kak. Nggak usah terlalu kagum. B aja. Satpam. Nengok ke dalam. Enak. Kata Satpam. Teller. Lalu si teller yang di dalam kantor. Yang di ruangan ber AC. Bilang enak sekali bos nih. Nyuruh-nyuruh ya. Semua bilang target. 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 Lalu bos yang di lantai dua. Buka kaca. Ya Allah. Enaknya jadi Satpam. Santai sekali hidupnya. Rokok. Parkir. Balik. Ketemu anak istri. Aku nih. Tak bisa kayak gitu. Jadi mana hidup yang enak tuh. Beler gak tuh. Apa tadi kalimatnya. Ya laitalana. Ayo. Ya laitalana. Mithlama utiyakorun. Hafalkan ya. Mustalahatnya ya. Maksud saya. Antum hapalkan istilah ini. Supaya bisa nanti. Ketika ada rasa di hati. Ih enaknya. Bisa kayak gitu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dengarkan kalimatnya. Lalu di ayat 81. Fakhosafnabihi wabidarihil ard. Ditenggelamkan Allah. Dibenamkan Allah. Rumahnya ke dalam bumi. Beserta korun-korunnya. Famakana lahumim fi'atin yan surunahu mindunillah. Tidak ada satu golongan pun yang berani dan mampu menolong. Korun. Wa makana minal muntasirin. Tidak bisa juga bela diri. Wa asbahalladzina tamannau makanahu bil amsi. Ini Allah kalau bikin kalimat itu saja mantap. Dan orang-orang yang kemarin beberapa waktu yang lalu mengangan-angankan mencita-citakan tempat seperti korun. Pengen jadi korun. Berkata apa? Cepat sekali dia berubah. Sama kayak orang munafik. Terima kasih.